Apa itu corona? Kenapa tidak boleh bermain di luar rumah? Kapan wabah corona akan berakhir? Pertanyaan ini kerap kali disampaikan anak-anak yang sudah lebih dari 7 bulan terpaksa harus melakukan aktivitas di rumah, belajar daring, dan tidak berkumpul bersama teman-teman sebayanya selama masa pandemi COVID-19. Rasa jenuh dan bosan karena harus terus berada di rumah kerap kali dirasakan anak-anak yang masih belum mengerti apa itu corona, kenapa mereka harus di rumah, dan kenapa mereka harus belajar daring. Nah jadi ini yang sebenarnya kenapa anak stres. Karena sebenarnya anak itu senangnya kan keluar, bermain, bereksplorasi, ya kan? Tapi sekarang dikit-dikit kita di rumah saja gitu kan? Nah memang ini tantangan lagi bagaimana dibuat kegiatan di rumah yang menarik, yang menyenangkan, dan anak fun. Sehingga anak tidak merasa bosan di rumah. Intinya adalah sebisa mungkin anak berkegiatan di rumah dengan fun, dan anak tidak merasa bosan. Karena anak punya hak untuk tumbuh kembang tetap, dan bahagia itu adalah kewajiban orang tua memberikannya. Karena anak itu kan tergantung orang tua. Sani juga menegaskan, orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk melakukan cuci tangan atau pakai masker. Karena hal itu akan membuat anak jadi tertekan dan malah melakukan hal yang sebaliknya. Dalam hal ini, orang tua harus menjadi panutan anak untuk beraktivitas di tengah pandemi. Orang tua harus tahu nih, tahapan perkembangan anak itu di mana sih? Kalau dia dalam usia yang memang masih dini, berarti yang pertama yang kita lakukan adalah bahasanya harus nyambung. Bayangin kalau bahasanya susah, anak itu tidak paham gitu kan? Jadi bahasanya harus dimengerti dulu oleh anak. Kemudian kita juga kasih tahu, jadi kita juga jadi role model. Jadi kita misalnya kayak pakai masker, kita cuci tangan dulu, anak biasanya ngikutin. Memiliki anak yang kritis dan seringkali mengajukan berbagai pertanyaan tentang corona, menurut Sani adalah hal yang wajar. Untuk mengimbanginya, orang tua haruslah memiliki banyak informasi dan menyampaikannya kepada anak-anak dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Sani juga mengimbau kepada orang tua untuk tidak memutus komunikasi anak-anak dengan teman-temannya. Anak-anak disarankan tetap berkomunikasi secara virtual dengan teman-temannya, berkirim foto kegiatan sehari-hari yang diiringi dengan melakukan berbagai aktivitas menyenangkan di rumah. Karena menjaga mental anak agar tetap berpikir positif selama masa pandemi COVID-19 juga sangatlah penting. Kita yakin bahwa kita insya Allah akan sehat, kita akan terjaga, asalkan tadi, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Jadi itu yang orang tua harus ulang-ulang juga, tapi dengan cara tidak membuat anak jadi takut. Supaya anak bisa positif, orang tua dulu yang dimenahi. Orang tua juga harus optimis bahwa semua ini akan berlalu dengan sejalannya waktu, yang penting kita menjaga diri. Jadi kita bukan kita takut dengan pandemi ini, tapi kita bagaimana memproteksi diri kita dan keluarga kita. Itu nomor satu.